Pada momen kalian ini kembali, selasa 3 Mei 2022, pengalaman perkara soprenatural dengan Alibi Internasional Alien Family Global, Amerika Serikat, terhubung kepada nama Iron Kornel. Yang mana konten-konten yang menyatakan, konten-konten yang ini atas nama kalangan bang rakyat Indonesia, yang termasuk juga pemerintah, serta jaringan pembuktian perkara yang berkomitmen di dalamnya. Konten yang menyatakan, sudah definitif konten-konten yang ini dapat dipercaya oleh nama Iron Kornel. Sudah definitif, yang mana konten-konten yang ini berasal dari bang rakyat Indonesia, termasuk juga pemerintah. Dinyatakan bahwasannya nama Iron Kornel benar bersesuaian dengan konferensi-konferensi internetnya tentang Adi Banang Merdeka sebagai pemilik BRI. Yang mana termasuk juga tentang BRI 666, nama Iron Kornel. Dinyatakan, definitif diakui ataupun disetujui, dengan termasuk juga tanda tangan atas nama Bapak Adi Banang Merdeka di Kesuka. Konten tersebut ingin disampaikan pada momen kalender ini, yang mana Nama Iron Kornel diinginkan untuk menggerakkan konferensinya, guna pengetahuan publik, serta juga acuan untuk pengurusan perkara lanjutannya. Perkara tentang gangguan supernatural yang berlangsung kepada keluarga Bapak Adi Banang Merdeka G. Kesuka, pemilik BRI. Definitif berhasil, diletas, berhasil dirintis eksistensi perkaranya oleh Inti Adi No. 66, nama Iron Kornel Skaafrimu. Anak kandung Bapak Adi Banang Merdeka G. Kesuka sendiri. Yang mana kontennya menyatakan kalangan pemerintah dan juga kalangan BRI yang berkomitmen kepada pengurusan perkara supernatural yang sosial, mengakui dan juga memberikan plus kepada Inti Adi No. 66, nama Iron Kornel Skaafrimu. Karena keterkaitan keberhasilan perintisan eksistensi perkara supernaturalnya, melalui internet global dan termasuk juga pengalaman telekomunikasi kontakori supernatural yang terjadi, yang mana sesungguhnya tanpa perintisan Ati No. 66, nama Iron Kornel Skaafrimu. Perkara supernatural ini sangat ambigu sekali dan sangat absurd sekali untuk dibuktikan secara otentik. Namun Inti Adi No. 66, nama Iron Kornel Skaafrimu ini definitif berhasil memediasinya dengan kebicaraan internetnya. Berstatus nama Iron Kornel Skaafrimu ini menyatakan punya ganti kebicaraan reward perkara tentang pengalaman tersebut, yang mana termasuklah yang dalamnya pengakuan bangrakan Indonesia tentang status orang tua kandung nama Iron Kornel sebagai pemilik BRI, Adi Bana Merdeka, Adi Bana Kinting Suka. Kornel menyatakan untuk selanjutnya nantinya, nama Iron Kornel juga perlu untuk mengkonferensikannya, akan berstatus sebagai pimpinan umum BRI se-Indonesia, dengan basic curriculum vitae, pengurusan keuangan, nama Iron Kornel dimaksud, yang sekaligus juga di dalamnya tentang projek BRI 666, serta juga termasuk tentang perkara supernatural, yang mengikutinya ataupun pokok dari persoalan itu. Nama Iron Kornel menyatakan penerus pewaris dari kepemilikan BRI atas nama Adi Bana Merdeka. Nama Iron Kornel menyatakan berstatus sebagai pimpinan umum bangrakan Indonesia se-Indonesia pada kegantungan ditanya. Sejak dari bulan ini, yang menyangkut pada projek BRI 666, hingga seumur hidup nama Iron Kornel. Menyangkut pengurusan keuangan nama Iron Kornel. Perkara supernatural yang definitif dibuktikan oleh kalangan pemerintah, termasuk juga kalangan keluarga Bapak Adi Bana Merdeka Giting Sukasemiri, serta bangrakan Indonesia, serta juga termasuk kepolisian, berstatus nama Iron Kornel ini sebagai printis eksensi perkara supernatural di tahun yang lain ini. Sekaligus berstatus sebagai korban utama, keterkaitan bullying metode supernatural yang dialaminya secara kesarian, serta juga kejahatan, kejahatan pelanggaran keajasan manusia ataupun hidana dengan metode supernatural dimaksud. Seperti penculikan intelektual, akademik, personal dari nama Iron Kornel, lalu kemudian menyangkut juga contoh-contoh selanjutnya, seperti tersabotasi bidang usaha, tambah lebar, perpengkelan, nama Iron Kornel, lalu kemudian yang lainnya. Dinyatakan definitif teruji dan kena prikhal tersebut juga, nama Iron Kornel dinyatakan memang punya keuangan dan perlu untuk diakui memang berstatus sebagai anak kandung dari pemilik bangraga Indonesia. Perkara supernatural ini memang menyangkut kepada prikhal tersebut. Gangguan yang mempertunjukkan disengajakan mensasarkan keluarga besar Adi Banah Merdeka, pemilik bangraga Indonesia. Kesemburuan ataupun kedendaman menyangkut ketokohan istrikal nasional Adi Banah Merdeka sungguhnya menyangkut pula kepada bangraga Indonesia sebagai kepemilikannya. Sehingga nama Iron Kornel dapat menentakuinya yang mana pada momen konferensi kali ini dinyatakan Nama Iron Kornel punya projek BRI-666 atas nama BRI yang termasuk di dalamnya atas nama Adi Banah Merdeka Ginting Suka Adi Banah Ginting Suka Kota ini dinyatakan terkonfirmasi juga secara internasional karena juga pembuktian tersebut berlangsung secara bersama-sama juga yang bukan alien farm internasional juga sebagai mediator ataupun alibi untuk pembuktian yang terjadi 666 mengaku menitis perkara kini komandigo sunggrif kolibik gonjang kolibik wajaweng yang termasuk juga etnik lokal Kota Mademi dan Sumatera Utara serta juga bidang musuh tanpa hibat dan bengkelan yang mengikutinya Konek menyatakan BRI-666 definitif punya 666 yang original tidak perlu disaksikan lagi yang mana berkait kepada lisensi ataupun patent kehasilannya memiliki juga alien farm internasional atas nama se-alien tank United States of America dengan kemungkinan juga status alien tank sebagai stock home permodalan untuk projek BRI-666 nantinya untuk keterkaitan tentang aplikasi program e-banking DRI-666 ataupun juga tentang permodalan dan seterusnya yang mana kontek menyatakan bahwasannya nama Erwan Kurner definitif diakui memiliki 666 original yang bukan kadang-kadang dengan tanda tangan ataupun lisensi konfirmasinya termasuk kepada alien farm internasional atas nama se-alien tank United States of America dan juga se-alien Morgan Angel dan juga alien farm ini termasuk juga Islam internasional untuk kepemuktian tentang klaim internet ID-666 Erwan Kurner Skow termini di abad milik pada momen konferensi kali ini demikian juga diinginkan kepada Amerikan untuk mempelaporkannya atau memkonferensikannya karena juga keterkaitan tentang aktivitas ketersangkaan pelaku supernatural dimaksud definitif berpotensi mendeskreditkan ataupun manipulasi ataupun mengkonspirasikan tentang informasi ataupun kronologi dan perkembangan persoalan dimaksud mengkambing hitamkan ataupun mengumpankorbankan nama Erwan Kurner di mana konteknya menyatakan nama Erwan Kurner perlu kencar untuk mengkonferensi konferensikannya tentang perkembangan tentang informasinya kontek-kontek keringkannya sehingga bisa menjadi acuan dan tidak disimpangsiurkan oleh oknum-oknum tertentu tentang perkara yang dimasukkan oleh inter-adid 166 mengembangkan pengurusan pengurusan keuangan reward perkara nama Erwan Kurner juga kalau menyatakan bahwasannya Bapak Adibana Merdeka Kitik Suka orang tua kandung dari nama Erwan Kurner sesungguhnya terhubung secara eksklusif kontek-kontek berlangsung bersama kalangan pemerintah nasional Indonesia yang termasuk juga kalangan Bang Raka Indonesia saya juga termasuk kalangan keluarga besar Bapak Adibana Merdeka Kitik Suka sendiri keterkaitan internet ID 166 yang berjumpa ini keterkaitan perkara supernatural yang dimasukkan oleh nama Erwan Kurner konferensinya bombastis untuk menyatakan suku populer di kalangan sosial dan se-Indonesia skala keterkenalannya yang kena hal tersebut sungguhnya juga memang diketahui lah oleh kalangan keluarga besar Bapak Adibana Merdeka Kitik Suka termasuk juga oleh kalangan pemerintah dan juga sosial namun masih dimestirkan dengan secara spesifik tentang kontek-kontek bersama Bapak Adibana Merdeka Kitik Suka juga memang diselenggarakan secara eksklusif bersama pemerintah keterkaitan menyatakan BRI 666 diresetui diakui dan alami proses pengurusan realisasinya bersama Bapak Adibana Merdeka Kitik Suka dan keluarga termasuk juga pemerintah nasional Indonesia dan pihak bangrakan Indonesia sendiri dan termasuk juga alien farm internasional kontek terhubung berusaha penyatakan juga dikonfirmasi oleh interiari 66 perangkat discovery termasuk juga alien farm internasional untuk stop home ataupun permodalannya yang menyangkut juga nanti tentang website ataupun aplikasi program penyakuinya ataupun juga menyangkut tentang permodalan atau stop home 666 perangkat discovery pada momen conference kali ini menyatakan definitif memang diikuti oleh kalangan-kalangan yang berwenak yang termasuk juga kepolisian yang mana berdasarkan kota yang menyatakan perlu juga nanti dipelaporkan bahwasannya nama orang-orang perlu masuk pada keterkaitan orang-orang tertentu yang mencoba-coba menganulir ataupun melakukan cara-cara kurang wajar dalam mendekati ataupun melakukan percakapan-percakapan dengan metode konteks obnot wal bersama nama orang-orang seperti bullying terjadi seperti percakapan-percakapan yang merumitkan untuk dijawab ataupun di dialogkan bukan tidak menyatakan demikian bahwasannya nama orang-orang kornel sesungguhnya perlu untuk mengkonferensikan definitif diketahui pengalaman telekomunikasi pengalaman kontak bodi sopunatural pengalaman perkara sopunatural kesarian nama orang-orang kornel oleh kalangan beri termasuk juga pemerintah termasuk juga kalangan keluarga Bapak di Bapak menegagiti supak untuk pulusan perkara status ketersangkaan ataupun pelakuk supunatural yang menyebabkan juga orang-orang tidak bertanggung jawab yang sosial masyarakat dengan status identitas mereka yang seperti disaburkan ataupun disamarkan termasuk juga tentang oknum ataupun dunia kriminal juga termasuk atau menyatakan demikian dimana nama orang-orang kornel menyatakan definitif sesungguhnya sudah dekat dengan ketersangkaan ataupun pelakuk tersebut mereka ini berjaringan seperti sindikat yang berkomplota mereka kurang wajar yang termasuk mereka kepada segmen-segmen yang dimasukkan oleh nama orang-orang kornel seperti bidang usaha tambal ban ataupun perbekelan lalu kemudian termasuk tentang BRI juga termasuk lalu juga termasuk tentang oknum-oknum dari kalangan aparat berwenang seperti kepolisian lokal ataupun juga nama-nama tertentu diantara mereka lalu juga termasuk tentang kalangan politik ataupun tokoh-tokoh politik tertentu politisi-politisi tertentu secara lokal maupun juga senayan DPR ataupun juga hal yang menjurupai seperti partai politik dan juga termasuk kalangan preman untuk menyatakan demikian preman-preman lokal seperti juga bidang usaha tambal ban atau perbekelan yang dimasukkan oleh nama orang-orang kornel tadi atau juga kalangan-kalangan orang kampungan yang berasal dari lokal daerah nah demikianlah mereka ini sejujurnya perlu untuk dikonferensikan oleh nama Erlon Kornel yang mana nama Erlon Kornel diikuti secara pengalaman perkara superaturannya kontek-kontekan superaturannya oleh kalangan yang bertanggung jawab termasuk juga jaringan perkara dia dalam sosial masyarakat yang berkomitmen kepada pemerintah dan menyakut kepada pengurusan keuangan kepala nama Erlon Kornel konteknya menyatakan bahasanya demikianlah perlu untuk dilaporkan juga dikonferensikan juga oleh nama Erlon Kornel sehingga dapat menjadi acuan untuk kejelasan ataupun kepastian hukum percakapan selanjutan pengurusan perkara Inter Adi 666 Erlon Kornel discovery ini atau juga menyakut tentang judul projek BRI 666 yang menyertainya 666 erlon discovery ini menyatakan definitif penerus pewaris dari Bapak Adiwana Merdeka Gertensuka setingkat nasional Indonesia dengan pointer first start begininya kepada status nama Erlon Kornel sebagai pimpinan Bank Rakyat Indonesia secara nasional Indonesia sejak dari momen projek BRI 666 ataupun konfirmasi kemudian yang perlu ditoleransi untuk menyatakan informasi tersebut juga perlu untuk di konfrensikan oleh nama Erlon Kornel Adiwana Merdeka Gertensuka orang tua kandung dari nama Erlon Kornel menyatakan definitif pihak yang mengalami konfirmasi berkelanjutan tentang Adiwana Merdeka Gertensuka namun masih dieksklusifkan karena keterkaitan perusahaan kontek-kontekan pertemanan bersama kalangan tokoh-tokoh nasional Indonesia yang menantikai pula kepada status Adiwana Merdeka Gertensuka sebagai pemilik aset saluran nasional Indonesia ataupun menyakutkan salah satu contohnya bank rakyat Indonesia untuk menyatakan sejak dari kemarin sehumpa seperti itu dengan konfirmasi kontek-kontek turun juga dihubkan kalangan keluarga besar Ibu Megawati Soekarno Putri ataupun juga termasuk kalangan keluarga Ibu Profesor Srimlihani Andrawati ataupun juga termasuk kalangan keluarga mantan Presiden Swarto Ibu Siti Ardian Tirukmana ataupun Bapak Tomi Swarto ataupun juga yang lainnya yang kontek-kontek termasuk juga kalangan keluarga besar ketentaraan kemiliteran Indonesia Pimpinan Resimen Komando Ketendara Pemperang Sugi Tiga Polis PKI Masih eksis nyuwayatnya King Kopra Menanang Adi Merdeka yang menyatakan serupalah demikian Diabak Melimini yang mana pengwarisannya menyatakan berpontensi juga kepada nama Irwan Komir sebagai tokoh nasional Indonesia politisi nasional Indonesia muda sejak dari milenium ini yang berstatus sebagai kritis perkara supernatural sosial dengan catatan kepemilikan dengan kerugian keuangan perkara untuk nama Irwan Komir jadul projek BRI 666 menantinya menyatakan definitif perlu untuk berpenantian ataupun disabarkan oleh nama Irwan Komir yang mana konferensi konferensi awalnya perlu juga untuk diselenggarakan sebagai pointer begini acuan percakapan selanjutnya bagi kalangan pemerintah nasional Indonesia yang termasuk juga Pak Adibana Merdeka Gita Suka yang mana konteknya menyatakan bahwasannya BRI 666 sesungguhnya potensial secara pembuktian praktik operasionalnya yang termasuk juga untuk pengurusan asli berkata berkata berkata